League of Legends, Fortnite, Browstar Hmm, kalian pernah denger enggak nama-nama game itu? This is it, Dunia Games Fun Fact What's up gamers? Ketemu lagi sama aku, Nona Berlian Di Dunia Games Fun Fact yang memberikan kalian fakta-fakta menarik seputar dunia games dan dunia Seperti yang Nona bilang tadi, League of Legends, Browstar, Fortnite Ini adalah game-game yang sebenarnya jarang kita dengerin di Indonesia Tapi, rame banget dimainin, rame banget diperbincangkan di dunia, di luar negeri maksudnya mah Nah, kali ini, di video kali ini, Tim Dunia Games mau kasih tau kalian Game-game populer di dunia yang di Indonesia malah ngerduk Kira-kira apaan aja? Let's check this out Yang pertama ada LOL atau League of Legends No, bukan LOL Wild Rift Ini League of Legends yang PC ya, di komputer Tahun 2009 udah masuk di Indonesia, bisa di winin Tapi, nyatanya karena game MOBA yang di komputer itu udah ada duluan Yaitu DOTA di Indonesia, jadi player-player Indonesia lebih suka DOTA yang waktu itu bahkan masih mod di Warcraft 3 Frozen Throne Pas LOL masuk, seperti memberikan, apa ya, gebrakan MOBA gitu di Indonesia yang berbeda Yang biasanya DOTA gitu, terus nyobain LOL, pasti kasih kesan yang berbeda Ada yang kepincut, ada yang enggak, ada juga yang tadinya kepincut, terus balik lagi ke DOTA Nah, hal ini yang bikin player-player Indonesia akhirnya tetap cinta, kayaknya punya special place gitu ya DOTA di hatinya mereka Sehingga semakin sepi, semakin sepi, dari tahun 2009 akhirnya Riot Games menutup server game LOL di Indonesia di tahun 2018 Dari segi turnamen, kita ngomongin di luar negeri, ini LOL masih rame banget dimainin Dan untuk turnamennya sendiri, ada yang kayak World Championship namanya Worlds Ini juga masih ada sampai sekarang, turnamennya dengan hadiah yang luar biasa, fantastis, super duper gede banget Jadi, ya, gue usah diragukan kalau dulu Yang kedua, Fortnite Fortnite adalah game yang bergenre Battle Royale Ini sepi banget di Indonesia, karena banyak orang-orang Indonesia yang lebih memilih untuk bermain PUBG or PUBG Mobile I don't know why, mungkin dari grafis mungkin, enggak juga sih Grafis, kalau dari grafis, orang Indonesia suka-suka aja yang kayak gini Mungkin lebih ke kompleksitas yang ada di gamenya Gameplay-nya memang sedikit kompleks Lebih kompleks dibandingkan PUBG or PUBG Mobile Karena di sini kita harus membangun bangunan sambil perang Dan kita mesti ngancurin bangunan orang sambil tembak-tembakan Which is kinda complicated ya Terus juga game ini sedikit lebih berat dibandingkan game-game lain yang bergenre Battle Royale Kalau ada di versi mobilenya Nah, kalau ngomongin soal di luar negeri, tenang aja Ini masih bisa dibilang the most viewed stream and watch on Twitch Jadi kalau orang nge-streaming di Twitch Fortnite masih yang jadi top tier list-nya yang masih banyak banget, masih rame banget yang nonton Dan dari segi tenamen, sama ada World Championship-nya juga Harganya juga gede banget Jadi kalau sebenarnya kalian mau mengejar karir sebagai pro player Fortnite Nona saranin buat keluar negeri Tapi menurut kalian gimana? Akankah Fortnite bisa mengebrak dunia Battle Royale di Indonesia Sehingga banyak yang mayain? Atau bakalan gini-gini aja dan malas lagi? Selanjutnya Brawl Stars Brawl Stars ini game baru 2017 rilisnya Tapi masuk di Indonesia di sekitar akhir 2018 Nona juga mainin dulu Karena sepi juga di player-player Indonesia ini cepet apa ya Moody gitu, cepet banget beralihnya gitu ya Brawl Stars ini rame di saat rilis 1-2 bulan awalnya Tapi abis itu ditinggalkan gitu aja Karena lebih balik lagi ke Mobile Legends Or PUBG Mobile Or Free Fire Or yang lain Yang rame di Indonesia Oke Ngomongin di luar negeri Ini ada World Championship-nya juga Dan hadiahnya juga gak main-main Dan banyak banget yang suka Dan terlebih lagi Ya player-nya ini lebih banyak di Amerika Or Europe Dari segi gameplay seru Karena kita kayak Bertiga Satu tim Rebutan Ada yang rebutan Diamonds Terus ada yang Kills Ada yang Points Sebenernya seru banget Cuman Nona aja Udahan main ini Karena ya gitu Sepi Gak ada temennya Kayak kalo mau Battle gitu Sama tim Kan lebih enak ya 3-3 tuh kalo kita tau Oh ini nih Yang buat tank-nya Ini nih Yang buat jarak jauhnya Oh ini nih support-nya Ada kayak gitunya juga Di Brawl Stars Dan ini bisa dibilang Action strategi Seru gitu lah Selanjutnya ada Clash Royale Ini sempet rame digandrungi Para gamers di Indonesia Gamers mobile di Indonesia Di tahun 2016an Dan hype pada masanya Temennya Clash of Clans Dan ini Clash Royale Game strategi yang Seru banget Paktu itu Tapi semakin Berjalan lewaktu Semakin ditinggalkan Karena banyak game-game Yang lebih hype lagi Seperti Mobile Legends PUBG Mobile Call of Duty Mobile And any kind of games Lagi yang di mobile Sehingga Clash Royale ini Sudah mulai ditinggalkan Para fansnya Ya gitu lah Namanya gamers ya Pindah-pindah gitu Bagi Gak setia gitu ya Ke game Ke game Bukan ke pasangan Nah Clash Royale sendiri Punya turnamen Yaitu CRL Finals World Championship juga Jadi kalo Udah ngomongin World Championship Pasti hadirnya Gak main Last but not least Ada Rocket League Rocket League Yaitu game yang Rame banget Dimain di luar negeri But I don't know Why Di Indonesia itu Sepi banget Buat kamu yang gak tau Bahkan Game Rocket League Ini adalah game Yang main bola gitu Tapi menggunakan Mobil-mobilan Seperti Tamiya Jadi kita jadi mobilnya Nyetir segala macem Terus ada nosnya Ada cara saltonya Buat masukin bolanya Kedalam gawang Ini seru banget Karena lumayan susah Kalo gak biasa mainin Game ini Bisa kalian coba download Di Epic Games Seru Seru Bahkan ada championshipnya juga Bahkan kayak Fast Clan juga Pokoknya tim-tim esports luar Tuh ada divisi khusus Rocket League-nya gitu Karena kalo udah ngomongin Turnamen World Championship Hadiahnya pasti Gak main-main Tapi gak tau kenapa Di Indonesia ini Sepi sekali Gimana menurut kalian Ada lagi gak game-game Yang rame banget Di dunia Tapi malah sepi Di Indonesia Dan gimana menurut kalian Apakah game-game Yang di Indo Yang ada Kayak PUBG Mobile PUBG Mobile Legends Dota 2 Call of Duty Mobile Cukup dengan game-game Ini aja Yang kita mainin Di Indonesia Atau Bakal ada game-game Lain yang Bahkan Hype Sehingga Kita punya option Lebih dalam bermain game Yang rame Playernya Coba komen di bawah Komen di bawah Kalo kalian suka Fakta-fakta menarik lainnya Bisa kalian kunjungin Website duniagames.co.id Atau follow instagram Dunia Games Juga subscribe Youtube channel Dunia Games Karena kamu bisa Dapat fakta menarik Dan ketemu Nona juga Tentunya Karena kita ketemu lagi Di video-video lainnya Dadah